Pemirsa sampah menjadi persoalan di tengah masyarakat. Tubukan sampah memenuhi badan jalan di Desa Persiapan Kebun Dalam, Kejamatan Kumpayulu, Kabupaten Murojambi, yang berimbas mengganggu jalan lintas dan tubukan sampah juga membuat rasa warga lantara menimbulkan aroma busuk. Warga di Desa Persiapan Kasang, Kebun Dalam, Kejamatan Kumpayulu, Kabupaten Murojambi, keluhkan tubukan sampah plastik dan lima rumah yang berserakan hingga menutupi badan jalan. Mirisnya, lokasi tubukan sampah ini bukan merupakan tempat pembuangan sementara. Ishak, perilaku warga yang membuang sampah sembarangan membuat warga lainnya resah dan terganggu. Banyaknya sampah menimbulkan aroma tak sedap hingga merusak pemandangan bagi pengguna jalan. Kalau untuk ini selama lapangan merpati ini tutup, sampah sangat selalu dibuang di sini. Selama lapangan merpati ini tidak ada lagi, orang sangat bebas membuang sampah ke jalan. Warga sekitar bersama Babinsa dan petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Murojambi tanpa kewalahan membersihkan tubukan sampah ini. Satu unit truk diturunkan untuk mengangkut dan membuat sampah ke tempat pembuangan akhir. Selain mencemari lingkungan serta menimbulkan bau tak sedap, sampah yang dibuang sembarangan dan dilakukan pembiaran juga dapat memicu datangnya penyakit. Warga berharap pemerintah dapat memberikan sanksi tegas sebagai efek cerah bagi setiap pelaku pembuang sampah sembarangan. Warga juga menyarankan pemerintah untuk memasang CCTV atau kamera pengawas di lokasi agar tidak ada lagi warga yang membuang sampah sembarangan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.